Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sabjan Badio di channel suyanto.id channel untuk belajar sepanjang hayat kali ini kita kehadiran bapak Harry Teguh Wiyono guru SMP Negeri 2 Karanganyar ini ya kita akan membahas isu yang sedang banyak dibicarakan sekarang ini yaitu soal rapor pendidikan gitu ya tapi sebelum kita lanjut silakan yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan informasi terbaru di channel ini gitu ya ini Pak Harry gimana kabarnya Pak Harry Alhamdulillah baik Sihat Mas ya ini Pak Harry ini guru berprestasi nih tahun ke tahun selalu berprestasi ya tetap berprestasi ya Pak Harry ya oke gini Pak Harry ini kita langsung saja ya langsung saja soal rapor pendidikan apa itu mas rapor pendidikan kok sekarang sepertinya lagi heboh terus apa juga bedanya dengan dulu kan ada rapor mutu gitu ya sama atau beda ini kok ada rapor rapor mutu barusan juga kita bagi rapor juga ini barusan sama namanya kan rapor pendidikan itu mencakup semua gitu ya 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 silakan Pak Harry apa maksudnya ini Pak Harry ya terima kasih Pak Sabjan yang di Jogja ini terkait dengan yang lagi rendin topik sebenarnya ini yaitu rapor pendidikan dulu ada islah memang betul rapor mutu terkait rapor pendidikan itu sebenarnya merupakan sebuah yang terpilih dari profil pendidikan di Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Puristek dari Satuan Pendidikan dimana merefleksikan prioritas yang digunakan untuk menilai kinerja daerah atau temannya di Satuan Pendidikan jadi ini bisa menjadi indikator bagaimana mutu di Satuan Pendidikan tersebut dan kalau kita lihat kalau siswa tadi Pak Sabjan menyebut rapotan betul sekolah ternyata juga punya rapotan namanya rapot pendidikan dan negara itu juga punya rapotan lagi yang namanya PISA PISA ya seperti itu nah kalau kita bandingkan di rapot pendidikan itu nanti ada profilnya mas namanya profil pendidikan itu seperti instrumen laporan yang komprehensif gimana layanan pendidikan mengenai hasil dan evaluasi sistem pendidikan yang ada di Satuan Pendidikan itu nah nanti diharapkan dari laporan yang komprehensif itu untuk memperbaiki yang disebut kualitas layanan pendidikan dengan istilah yaitu PBD atau perencanaan berbasis data terus yang terkait dengan rapot mutu sebenarnya ini kalau saya melihat ngahnya itu sebenarnya juga sama dengan rapot mutu hanya saja kalau rapot mutu kan hanya mengukur 8 indikator capen standar nasional pendidikan dulu kita juga mengenal inputnya ada yang namanya kalau mengerjakan itu EDS seperti itu tapi kalau dengan rapot pendidikan ini dijadikan referensi utama sebagai dasar kemudian analisis perencanaan dan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pendidikan seperti itu Pak Sabian ini menarik ini tadi digunakan sebagai data untuk Satuan Pendidikan atau sekolah gitu ya untuk merencanakan program-program sekolah gitu ya nah itu konkretnya seperti apa ini Pak Eri masih belum jelas ya masih mengembang ini oke baik Pak Sabian jadi di dalam rapot pendidikan itu kan ada bagian-bagian yang dalam laporan yang kompensi itu ada 6 domain namanya ya domain itu yang pertama adalah untuk mengukur literasi yang kedua kemampuan numerasi kemudian karakter yang keempat adalah iklim keamanan yang ada di Satuan Pendidikan iklim kebindikaan serta yang keenam adalah kualitas pembelajaran dari 6 domain inilah nanti ada indikator-indikatornya dari teman-teman mungkin yang operator atau kepala sekolah atau wakil kurikulum biasanya bisa mengaksesnya nanti kan ada warna-warna hasil yang dicapai dari asesmen nasional berbasis komputer yang diselenggarakan kalau rapotnya tahun ini berarti yang penilainya adalah ANPK tahun 2022 seperti itu Mas oke ini menarik Pak Eri semakin menarik saja soal tadi ya kan ada beberapa hal yang dilihat ada nomorasi ada literasi dan sebagainya itu nah itu kan data tahun sebelumnya gitu ya yang digunakan untuk perencanaan nah otomatis misalnya sekarang tahun 2023 berarti data yang digunakan tahun 2022 gitu ya untuk perbaikan di tahun 2024 berarti nah itu gimana ini konsepnya Pak Eri kan ada berbeda tahun itu berbeda siswanya juga berganti gitu ya ya pertanyaan yang kot sekali nih Pak Sabcan ya jadi memang betul di dalam tahapan rapot pendidikan ini dari enam domain tadi ya mulai literasi, numerasi, dan seterusnya tadi itu kan ada istilah ya sebagai pijakan untuk memperbaiki mungkin yang sesuai nilai yang ada itu ada istilah yang namanya di dalam domain itu atribut atributnya itu ada empat warna ya empat warna Pak Sabcan warnanya itu merah kemudian kuning hijau dan biru ya seperti balengku ada lima ini tapi ada empat merah itu jika jauh di bawah kompetensi minimum kemudian kuning itu sama di bawah kompetensi minimum tapi capainya ringnya kalau yang merah itu 1 sampai 1,39 lah angkanya kalau pada aspek domain literasi kalau yang kuning 1,4 sampai 1,79 kemudian yang warna hijau itu sudah mencapai kompetensi minimum nah ini diharapkan satu orang pendidikan minimal sudah yang hijau ini yaitu angka 1,8 sampai 2,09 untuk literasi misalnya kemudian yang bagus lagi itu adalah para biru ya di atas kompetensi minimum itu angkanya sekitar untuk literasi kalau tidak salah 2,1 sampai 3,0 nah nanti di dalam atribut inilah sebagai pijakan kalau di satuan pendidikan setelah kita login atau masuk di link https dps double 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 sekitar pendidikan salah di klik itu memasukkan akum belajar ID kepala sekolah atau dulus yang bisa nggak sesengah kepala sekolah saja sekarang bisa untuk gurunya nggak apa-apa ya perwakilan itu ada atribut atau yang biasa disebut label untuk peserta didik yang pertama perlu intervensi kemudian dasar cakap sampai mahir Nah kalau setelah satwa pendidikan melihat Oh yang warna merah atau kuning Nah itulah nanti yang akan diperbaiki Ya seperti itu Nanti ada rujukan di dalam warna itu Kalau sudah mengakses Itu ada rujukan bagaimana Yang diperbaiki itu apa? Akar permasalahannya Nah setelah akar permasalahan Baru diklik saran untuk perbaikannya Nah saran itu biasanya terkoneksi Kedalam PMM atau Flapem Merdeka Mengajar Seperti itu Oh berarti disana sudah ada hasilnya Sudah ada masalahnya apa Ada juga saran untuk bagaimana Kita memperbagi masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah ini Berarti yang muncul itu hanya Persoalan pesta didik atau gurunya juga Atau ada kepala sekolahnya juga disana Pak Eri Terbaca juga tidak disana Oke Ya Jadi ini kan Yang diukur sebenarnya Kalau kita refaksikan dari historinya kan Lalu ada AKM AKM lalu ada asesmen nasional Lalu asesmen nasional berbasis komputer Atau Sekarang hasil dari ANBK itu Mencerminkan satuan pendidikan Oh berarti bukan hanya siswa ya? Bukan hanya siswa Karena nanti ada domain Kalau siswa ya bisa literasi numerasi Tapi juga bisa kualitas pembelajaran Oh untuk gurunya Kualitas pembelajaran juga ada Seperti itu Ya Nah nanti di dalam Warna Zona-zona di domain Nanti misalnya kuning Ataupun Belum hijau atau biru Atau merah bahkan Itu ada pelajari Akar permasalahan Nah dari mana Akar permasalahan itu Yang nilainya rendah Misalnya kalau Di satuan pendidikan A itu Nilainya untuk literasi 1,2 Berarti warnanya merah Nah nanti di klik Akar permasalahannya apa saja Nanti misalnya Kalau saya klik di Warna merah tadi ya Berkait literasi Nanti ada keterangan Detail Nah nanti Ada keterangan biasanya Untuk literasi Misalnya karena merah Merupakan Persentase Peserta didik Berdasarkan Kemampuan memahami Kemudian menggunakan Merefleksikan Mengevaluasi Beragam jenis teks Itu mungkin Dari akar permasalahannya Nanti akan disarankan Untuk perbaikan Ya Dan kalau nanti kita Tautkan ke Yang lebih lanjut Untuk Ini biasanya berhubungan Dengan perencanaan Keuangan Untuk Kegiatan yang Terintegrasi Di rapat pendidikan Itu nanti ada Ke arah ke depan Yaitu PDB ya Atau Perencanaan Berbasis Dada PDD Ya seperti itu Nah langkahnya itu Nanti ada tiga mas Identifikasi Kemudian refleksi Dan benahi Nah refleksinya itu Nanti tinggal klik Di Tautan akar masalah Kemudian Benahinya nanti Terintegrasi Di PMM Kalau di Jawa Timur itu ada Untuk mengecek Satuan pendidikan itu Dilingnya Balai Besar Penjamin Mutu Jawa Timur Atau APMP Jawa Timur Dulunya itu Aplikasi Ngetik Superman Superman itu Supervisi Manajerial Nanti akan kelihatan Satuan pendidikan itu Yang sudah Ngeses rapat itu Sekolah mana saja Sudah undur rapat belum Kalau belum ya Masih merah Kemudian Yang utama ini mas Sekolah Atau Satuan pendidikan Dalam Langkah Mengidentifikasi Permasalahan tadi Seperti yang Pak Sabjan Banyakan tadi Itu harus melakukan Explore Explore rapat Explore rapat itu Sebenarnya Cuma langkah Ngeklik-ngeklik saja Tapi banyak teman-teman Kemarin itu Yang kurang Bagaimana caranya Setelah diklik Sesuai warnanya tadi Yang perlu Diberbagi Atau yang Mau ditingkatkan apa Nanti Warnanya sudah hijau Semuanya Seperti itu Oke Oke Pak Heri Nah Tadi kan disampaikan Bahwa Ini digunakan Sebagai data Untuk melakukan Perbaikan-perbaikan Sekolah Ada gak Fungsi lain Misalnya Kalau rapat Siswa itu Digunakan Untuk Daptar sekolah Digunakan Untuk Daptar Keperguruan tinggi Seleksi rapat Nah Kalau ini Selain untuk Memperbaiki Sekolah itu Sendiri Ada gak Fungsi-fungsi lain Dari rapat Pendidikan ini Pak Heri Ya Sebenarnya Konsep Utama Ini sebagai Gambaran Hasil Evaluasi Bagaimana Terjadinya Proses Pembelajaran Baik literasi Numerasi Mahkum Kebenekaan Ataupun Karakter Yang ada Di satuan pendidikan Walaupun Ini ada Celahnya Karena yang Ikut ANPK Itu juga Perwakilan 30 siswa Sampai 45 siswa Kurang bisa Menjadi Indikator Menurut saya Mungkin Hampir sama Kita Sejajaknya Dengan PISA Mungkin Satu negara Yang diambil Hanya 4 sekolah Seperti itu Gambarannya Perwakilan Menurut saya Paling tidak Ini sebagai Gambarannya Tapi kalau Untuk Mendaftar Ke sekolah Lain Atau Perguruan Tinggi Saya rasa Tidak Karena kalau Dilihat dari Sekolah Itu masih Ke arah Yang namanya Akreditasi Melihatnya Karena siswa Nanti juga Punya Rapot Sendiri Rapot Sendirinya Yang ada Terkait Dengan Apa itu Bagaimana Memperoleh Kemampuan Pengetahuannya Bagaimana Siswa Itu Menerima Pembelajarnya Bagaimana Yang terindikasi Dalam Rapot Seperti itu Itu jawabannya Mas Berarti ini ada Hubungan yang akreditasi Terkait Otomatisasi Itu Pak Iya Seperti itu Kemudian dengar Sekarang itu Ada juga Bos Bos kinerja Iya Hubungannya Dari Kualitas Sekolahan Apa Hubungan Rapot ini Atau Gimana ini Pak Soal bos kinerja Iya Itu sebenarnya Kinerja Mengacu kata Kinerja Itu kalau Terintegrasi Dengan pendanaan Bantuan operasional Sekolah Kalau tahun dulu Namanya ada Bos afirmasi Untuk Terkait Penghargaan Bagi sekolah-sekolah Yang rapat Pendidikannya itu Bagus Maka Memperoleh Dana bantuan Namanya Bos kinerja Kalau nggak salah Untuk SD itu Lumayan mas 22,5 juta Dan SMP itu 35 juta Untuk bantuan Bos kinerja Nah Bantuan ini Harus dimanfaatkan Karena ada Lini masanya Misalnya 6 bulan itu Melakukan Perencanaan Kemudian 3-4 bulan Kegiatan Dan bulan Kenamnya Adalah Laporan Dan nanti Untuk yang Sepulah menerima Bos kinerja Nanti Di Januari Harus melaporkan Melaporkan Kegiatan Pendanaan Dari bos kinerja Itu digunakan Untuk apa Kan tadi Sudah kita bahas Ada yang namanya Perbaikan Di PMM-nya apa Misalnya Masalah literasi Atau nomorasi Yang kuning Nanti bisa Kita lihat Klik PMM Kita bisa melakukan Kegiatan yang terkait Yang kurang Atau mungkin Terkait Yang masih Merah Atau kuning Itu yang Kualitas Pembelajaran Makanya Bisa Memanfaatkan Tema Misalnya Pembelajaran Berbasis IT Atau Digitalisasi Sekolah Seperti itu Tapi Tautan Akannya Sebenarnya Simple Dari rapat Pendidikan Itu nanti Lihatnya Di PMM Atau Plafon Merdeka Mengajar Untuk Perbaikannya Seperti itu Oke Pak Erie Ada satu Yang menggelitik Ini Pak Tadi kan fungsinya Banyak sekali Yang pertama Menunjukkan Bagaimana Sekolah itu Kemudian Apa yang harus Diperbaiki Yang kedua Ternyata ada Hubungan dengan Buskinerja Terkait dengan AN tadi ya Kemudian Ada juga Hubungannya Akreditasi Akreditasi Perbanjakan Akreditasi Terkait ini Pak Erie Banyaknya Fungsi Tadi Mungkin Nggak Nanti Ada sekolah Yang Sedikit Nakal Sesuanya Diajari Semua Jawabannya Bagaimana Bagaimana Sehingga Hasilnya Baik Semua Hijau Semua Sehingga Hasilnya Itu Tidak Menunjukkan Keadaan Sekolah Sesungguhnya Kita bisa Nggak Pak Erie Ini sangat Ada yang namanya Sebagai program Kebijakan Pasti ada Celahnya Mungkin Sekolah Yang kreatif Kepala sekolahnya Berpikiran Seperti Pak Sabdan Tadi Kreatif Menyiapkannya Tapi kita Kembalikan Kesatuan Pendidikan Jangan sampai Kita Yang Ikut ANPK Sudah Ditunjuk oleh Kementerian Kursitek Tidak Politek Sudah muncul Nama-namanya Bisa aja Sekolah itu Menggantinya Tapi ini tergantung Ke Sekolahnya Masing-masing Yang jelas Diharapkan Kita harus Sesuai dengan Apa yang Ada tadi Karena itu Memang mengukur Bukan berarti Siswa yang Pinter-pinter Mengejakan Itu nanti Literasi Nomerasinya Justru Nilainya Bagus-bagus Malah Mungkin Rangnya Bisa jelek Justru Karena siswa Kita Ada yang Bisa baca Ada yang Enggak Itu kan Bervariasi Mungkin saja Malah ini Bisa nambah Jadi ini Tentu Kita bisa Menyiapkan Siswa Seperti itu Apalagi Menyiapkan Seperti BBI Dulu Ujian Nasional Sekarang BBI ANBK Kalau Pengalaman Di sekolah kami Itu Apa adanya Saja Nanti Justru Siswa yang Bervariasi Yang literasi Nomerasi Itu misalnya Kurang Nanti ada yang Pinter Nanti akan ada Yang bisa Terdata Terdatanya Mungkin saya Kurang tahu Itu sistemnya Yang Terikam Diput Bagaimana Kok muncul Interval Tadi kan ada Interval Satu Sampai sekian Mahir Cukup Dan seterusnya Seperti itu Paling tidak Kita kembalikan Secara formal Juga Kalau kita Mengacu Di Bisa dari Lapot Pendidikan Itu kan Ada PP Nomor 57 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Ini Dan ini Juga Terkait Dengan Permendiput Ristek Nomor 9 2002 Tentang Evaluasi Sistem pendidikan Seperti itu Makanya kita Kembalikan Sistem evaluasi Jadi Sekolah Tidak perlu Gerah Biar Kita siapkan Dapat Hadiah Boskin Untuk Misalnya SMP 35 juta Insya Allah Jangan berpikiran Seperti itu Seperti itu Oke Pak Ini pertanyaan Penutup Terkait hal itu Apa saja Yang harus Lakukan sekolah Sebagai persiapan Tadi kan Tidak perlu Mungkin Tidak perlu Harus les Gitu ya Tidak perlu ya Terus Apa yang Perlu dilakukan Oleh sekolah Bagai persiapan Agar Potret Keadaan Sekolah Yang sesungguhnya Itu bisa Terlihat oleh Di rapot Pendidikan itu Bagaimana Pak Paling tidak Kita kembalikan Bahwa Di dalam Sistem Instrumen Pengukuran Untuk Evaluasi Sistem pendidikan Di satuan Pendidikan kita Yang dilakukan Bisa internal Ataupun external Dan ini external Dari Kempiput Kalau internalnya Dari Ases penuh Matip Sekolah Sendirian Orientasinya Hanya Untuk Melihat Gambaran Data Bagaimana Mutu di Sekolah Seperti itu Jadi paling tidak Dilakukan sekolah Biarkan alami Saja Kalau yang Kita lihat Untuk Soal-soal Literasi Numerasi Itu kan Sebenarnya Kalau dikasih Soal Teks Itu kan Soalnya juga Enggak mungkin Sama Nah Bisanya Di Pembelajarannya Makanya Menikahkan Pembelajaran Terkait Misalnya Literasi Atau Numerasi Kemudian Analisis Logika Kecuali Kalau yang Terkait Karakter Kemudian Survivaling Membelajar Itu kan Bisa Dihabituasi Jadi sekolah Juga Melakukan Habituasi Bagaimana Budaya Sekolah Yang Baik Itu Supaya Tidak Ada Perundungan Bagaimana Melakukan Kegiatan Seperti itu Malah Itu lebih Baik Mengenai Siswa Daripada Kita Ngederi Ke Soal Latihan Latihan Kepada Siswa Yang Belum Tentu Soalnya Sama Kalau dulu Mungkin Isi-Isinya Hampir Sama Seperti itu Jadi Kita Sebagai Habituasi Saja Terutama Yang literasi Numerasi Itu juga Pembiasaan Di Pembelajaran Serta Karakter Lingkungan Belajar Itu Bisa Melalui Pembiasaan Yang Ada Di Sekolah Seperti itu Dan Sulingjar Yang Diukur Tidak Hanya Siswanya Tapi Gurunya Seperti itu Demikian Pak Serjan Baik Terima kasih Pak Heri Informasi Menarik Yang kita Dapatkan Hari ini Soal Rapot Pendidikan Dan Mungkin Ini Perlu Pembahas Lebih lanjut Pak Heri Mungkin Tentang Sulingjar Perlu tema Khususus Berikutnya Kita Bisa Berbincang Lagi Jika Para Penonton Memandang Ini Penting Atau Tema Apa Yang Perlu Kita Bahas Terkait Rapot Pendidikan Ini Silahkan Komen Di Bawah Itu Pak Heri Terima kasih Semoga Sehat Selalu Pak Heri Sampai Ketemu Lagi Di Kesempatan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih